Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi What's up Ujolovers Masih bersama channel kita Bejo Tamasha Channel ini selalu menyajikan perjalanan Tamasha Di destinasi wisata yang menarik serta informatif Sebelum kita lanjut ke video selengkapnya Gak ada salahnya dong Kalau bantu klik like, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Kalau perlu, kasih komen buat video mas Bejo ya Biar makin keren Welcome back Bejo Lovers Assalamualaikum Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat kalian semua yang masih setiang Ikutin update video dari kita Oke guys It's time to going home Ini hari ketiga Yang artinya Beker Tamasha harus balik kanan ke Surabaya Masih belum mau move on sih sebenernya Tapi yaudah gak apa-apa Kita tetap bisa nikmatin perjalanan seru dari Bali menuju ke Surabaya So simak terus guys Ini kita mau lewat di jalan utama Pantai Kute guys Kita mau kasih lihat ke kalian semua Gimana situasi saat ini di sekitar Pantai Kute Di sebelah kanan kita ini masih tetap sama ya Seperti tahun lalu Icon gitarnya hard rock yang keren itu masih kosong Entah kenapa alasannya ciri khas yang ikonik itu harus dilepas guys Kalau kalian ada yang tau alasannya Bisa bagi info nih di kolom komentar Silahkan ditulis ya Masih pagi guys Jadi kondisi sekitar Pantai Kute Masih belum terlalu ramai ya disini Nah untuk perjalanan balik ini Rombongan kami tidak sebanyak saat berangkat guys Kita hanya bersebelas motor plus 1 patwal Karena beberapa motor yang lain diangkut towing dan balik pakai kendaraan 2400cc Tapi roda 4 Gak apa-apa guys Yang penting kita tetap bersama di jalanan dan kita masih bisa seru-seruan bareng-bareng Kalau kemarin kita menuju Bali dari arah utara guys Nah sekarang arah baliknya kita mau lewat jalur selatan Dan ini adalah jalur yang umum yang biasa dilewatin oleh bis Jadi harusnya lebih cepat waktu tempuhnya Semoga berjalanan lancar aman dan membahagiakan guys Oke kondisi jalan cukup nyaman buat motoran meskipun lebih ramai daripada jalur utara Karena banyak kendaraan besar yang lewat jalur ini guys Ya cukup oke lah Mau lewat jalur manapun tetap nyaman Yang penting kita masih tetap bisa dapet subuhan view pantai serta pemandangan yang hijau pastinya Mantap Informasi nih buat kalian yang hobi touring rame-rame Dari pengalaman berangkat dan keliling sekitar Bali Ternyata pembagian grup rombongan kecil itu adalah pilihan yang tepat Jadi selain kita bisa nyaman motorannya Sudah pasti aman karena gak harus ngejar rombongan barisan yang panjang Yang resikonya bakal keputus-putus barisannya dan tidak rapi guys Seperti sekarang ini dengan rombongan kecil sangat nyaman sekali dengan speed yang konstan Kita tidak mengalami banyak kendala saat barisan keputus Yang jelas tetap komunikasi via partikel intercom Itu wajib kita pake guys Tuh kan guys kita dapet view pemandangan pantai yang indah banget disebelah kiri Perjalanan dari Kutu menuju Kilimanuk ini bakal kita tempuh kurang lebih sekitar 3 jam guys Kondisi asfal juga oke banget nih di jalur selatan Jadi aman buat kalian lewatin kalau kalian pengen riding ke Denpasar atau arah sebaliknya guys So jangan ragu-ragu buat lewat sini ya Alhamdulillah kita udah sampai di Gapura selamat datang ke Bali Dan artinya kita udah deket di pelabuhan Kilimanuk ya guys Siap buat nyebrang Kita stop dulu disini istirahat minum sekalian foto-foto dulu biar afdol guys Oke guys kita masuk ke kapal Siap untuk parkir dan nyebrang ke pelabuhan Ketapang Kalian bisa liat kan member Biker Tamasha masih excited banget buat melanjutkan perjalanan Yo 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 habis ini kita gaskan lagi setelah nyebrang guys Muzik 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 Folk Muzik 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 kita istirahat dulu guys di dalam ruang CIP yang udah disediakan oleh pihak kawak kapal dan Alhamdulillah bisa istirahat nyaman disini sambil rebahan sebentar guys selamat menikmati udah sampai di pelabuhan ketapang kita tadi waktu tempunya kurang lebih sekitar 1 jam penyeberangan kapal ya yuk kita ke parkiran dulu persiapan lanjut perjalanan darat dari ketapang menuju ke Surabaya let's go gaskan lagi guys ngaspa lagi kita di tanah jawa pocok sampai kendor semangatnya baik kerta masya siap meninggalkan pelabuhan ketapang ini dan next mungkin bakal balik lagi ke sini kalau ada plan trip riding ke lombok atau laguan baju guys sampai pantai watu dodo lagi kita guys dan setelah ini jalurnya paling seru pastinya buat riding udah menjelang sore ya guys jadi agak silau pandangan mata kita di depan buat kalian yang belum nyimak video part 1 dan 2 silahkan klik link di atas ya atau bisa juga klik link yang udah saya tulis di kolom deskripsi guys nah entah kenapa guys kalau motoran di jalur hutan begini makin memacu adrenalin jadi kayak pengennya geber motor lebih kenceng lagi ya mungkin jalurnya yang lebar kelak-kelok dan nggak terlalu banyak pikiran tajam jadi seru banget rasanya bisa juga buat meningkatkan fokus kita berkendara tapi tetap harus wasfada ya dengan pengendara lain jadi terutama dari lawan arah jangan sampai take cover yang salah perhitungan safety riding first biar saling menjaga keselamatan di jalan umum guys seperti biasa kita bakal stop di rest area utama raya buat isi BBM dan istirahat karena disitu lokasi yang paling nyaman buat istirahat guys Alhamdulillah udah sampai di rest area utama raya kita istirahat dulu foto-foto sekalian isi BBM full tank karena setelah ini kita nggak ada checkpoint lagi buat isi BBM ya guys oke kita gas kan lagi lanjut perjalanan ke Surabaya tadi lumayan hampir sejam kita istirahat lepas lelah sudah mulai gelap menjelang malam dan perjalanan masih sekitar tiga setengah jam lagi kalau dari Python ini Bismillah semangat guys terima kasih Alhamdulillah udah sampai di daerah Sdorjo dan sempet macet total di daerah Candi Yuhuuu final guys kita sampai juga finish di kota parlawan Surabaya Lelah ini terbayar guys dan rasanya puas banget bisa finish PP Surabaya Bali dengan selamat aman dan sehat Kurang lebih kita menempuh jarak sekitar 1150 km guys dalam waktu 3 hari Sampai ketemu lagi guys di agenda touring selanjutnya bareng Biker Tamasha See you Terima kasih sudah selalu stay tune di channel kita Share video ini ke teman-teman kalian biar kalian gak nonton sendirian Bantu subscribe ya karena subscribe itu gratis Once again subscribe itu gratis Sub indo by broth3rmax